Seorang pria warga Gedal, Jawa Tegah ditemukan tewas di depan Pasar Pakang, Bersibah Darah. Usai melakukan identifikasi serta olah tempat kejadian perkara, petugas berhasil menangkap empat pelaku di tempat kosnya di Magang Kota, Separang pada Selasa Siang. Empat pelaku pengeroyakan hingga menewaskan Agus Suprapto, 28 tahun warga Dukuh Karang, Sari Kali Wungu, Gedal pada minggu ini di hari lalu berhasil ditangkap unit reskrim Polres Tabo, Separang di Rubakos. Empat pelaku yakni Zulbikar Abdul Qadir, Dika Adara dan Sokip warga Magang Separang tak berkutik usai dilakukan penangkapan oleh petugas yang berhasil mendeteksi dua pelaku utama saat berada di tempat kosnya. Aksi penganian hingga mengecepatkan korban meninggal tersebut bermula korban dan dua pelaku utama terlibat cek cok usai pesta piras di tempat kos adik Zulbikar. Korban yang berasa terdesak akhirnya memilih pelarikan diri namun oleh salah satu pelaku. Korban diteriaki pencuri hingga dua warga ikut melakukan pengejaran dan penganian hingga meninggal dunia. Wakasat reskrim Polres Tabo, Separang mengaku dua pelaku utama yakni Zulbikar dan Abdul Qadir sebelumnya terlibat salah paham dengan korban. Tidak terlibat dengan perlakuan korban dua pelaku melakukan pengeroyokan dan memukul menggunakan batu berkenai kepala korban hingga terluka parah. Ada yang memukul, ada yang menggunakan dengan benda tumpul batu seperti barang bukti yang ada di atas meja. Dan antara pihak si saudara Y dan saudara E. Di mana saudara Y ini mendatangi tempat saudara E untuk mengklarifikasi terkait dengan postingan. Kesalahpahaman itu di lokasi saudara E ini yang membuat kejadian ini terjadi. Saudara E, saudara E, kemudian dia hangunya tinggi, habis itu saya suruh keluar, kemudian habis itu saya mau dibukul pakai batu. Bukul nggak? Dibukul nggak kamu? Jadi nggak? Hampir dibukul. Hampir kan? Iya. Kemudian dia ada lari, kemudian si insial ke pertanyaan maling, kemudian dia lari ke arah pasar. Kemudian saya mengambil risiko sebarang waktu dia habis tertertebar. Saya bertertebar, dia pukul 2 kali pakai batu. Untuk memastikan penyebab kematian korban, petugas melakukan olah tempat kejadian serta melakukan visum di rumah sakit karyadi sebarang. Kapal pelaku pengandian tersebut akan dijerat dengan pasal 170 KUHP tentang pengandian hingga menipulkan korban jiwa dengan ancaman hukuman 12 tahun pejara. Hedi Dugroho, Separang TV